Ketua BAPELU DPP Partai Demokrat, Andi Arief, belum lama ini mengunggah cuitan mengenai Partai Pengkhianat Koalisi dan menegaskan bahwa partainya akan tetap bersama PKS. Cuitan Andi Arief tersebut seakan membuktikan bahwa adanya keretakan hubungan antara Partai Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Saat ini sedang menjadi sorotan, Demokrat menyebut bahwa Anies Baswedan sudah memilih Caimin menjadi cawapresnya atas restu Surya Paloh. Terkait kabar tersebut, Andi Arief mengunggah surat yang dibuat oleh Anies untuk AHY. Dalam surat tersebut, Anies meminta AHY untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Dikutip dari tribunis.com, Andi lantas mempertanyakan, akankah ada kebohongan yang lebih besar dari surat tersebut? Diketahui surat tersebut merupakan surat dari Anies Baswedan yang dikirim ke AHY pada minggu lalu, tepatnya Jumat 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta agar AHY menjadi wakilnya di Pilpres 2024. Surat tersebut ditulis di secari kertas putih bergaris menggunakan tinta biru. Terdapat tanda tangan Anies Baswedan di bagian bawah surat tanda sosok penulisnya. Dijelaskan bahwa pembuat surat tersebut juga disaksikan oleh dua orang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.